Hai, nama saya Sezana, saya berasal dari Semenanjung, depan asal saya adalah Ipo Perak, saya adalah orang India. Saya dari organisasi gereja-gereja Tamil Mededis, bidang pelayanan saya adalah misi, saya diutus ke Sabah untuk melayani dan juga belajar. Tahun 2016 adalah kali pertama saya telah datang ke Sabah untuk mencuba budaya di sini, adakah saya betul-betul dipanggil untuk melayani di Sabah. Pada tahun itu, tempat pertama yang saya datang adalah di STS, karena saya harus tinggal di STS untuk satu malam sebelum saya boleh pergi melayani di sebuah perkampungan yang sangat dalam di Sandakan. Kebesokan paginya, saya mendapat satu telefon yang saya harus naik ke admin untuk beberapa urusan. Apabila saya naik di admin, sekiranya Anda kenal STS, ada satu tangga yang sangat panjang dari Wisma STS ke admin. Dan apabila saya naik di tangga itu, saya mendengar satu suara yang mengatakan bahwa satu hari nanti kau pasti akan balik ke sini. Dan suara itu membuatkan saya sangat terhuja pada masa yang sama. Saya sangat takut karena ini sangat baru, bahasa yang akan berubah dan tempat yang akan berubah dan semua itu. Tetapi itu menjadi satu pegangan saya daripada 2016, dan saya melayani satu perkampungan yang betul-betul sangat baru untuk saya. Tetapi di hati saya, saya tetap tahu inilah panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Walaupun mengambil dua tahun untuk saya datang ke STS, suara itu, kata-kata itu tetap ada di dalam hati saya. Jadi saya rasa ini adalah satu panggilan yang sangat kuat bagi saya, dan saya sangat pasti ini adalah apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. STS berada di Sabah adalah satu peluang yang sangat baik bagi saya. Saya dapat memperlengkapi diri saya secara beribadi dalam teologi bagi saya, dan juga pada masa yang sama saya dapat pergi ke ladang untuk melayani. Kenangan paling terindah yang saya rasa saya akan bawa untuk selama-lamanya, pastilah event-event yang terbesar yang STS anjurkan. Karena bagi saya dari Semenanjung, ini adalah satu budaya yang sangat baru, tetapi sepanjang tiga tahun ini, ini adalah masa-masa karena saya boleh memakai baju lokal, saya boleh makan makanan yang sangat lokal, dan lebih mengenali sesuatu budaya atau suku. Karena di STS, kursus atau pengajaran yang paling bermanfaat bagi saya adalah biblical. Sebelum saya datang ke STS, saya ada satu pegangan yang saya tidak mau pergi sekolah teologi, karena saya sudah kenal Alkitab. Kerana saya membaca Alkitab dari kecil. Tetapi apabila saya datang ke STS, saya sedar bahwa kita harus tahu dasar teologi di sebalik penulisan. Dan kenapa ditulis, mengapa ditulis, bagaimana ditulis, dan sebagainya. Kerana itu akan mempengaruhi bagaimana kita menafsir Alkitab. Sebelum saya ke STS, sebenarnya saya tidak tahu pun wujudnya ajaran sesat. Tapi di STS, kita sering dikenalkan, ataupun kita sering tahu bahwa ada banyak ajaran sesat. Apalagi di GK, setiap kali ada satu ajaran sesat yang muncul, pasti ada antara kawan-kawan ataupun penyusara yang sangat aktif untuk berkongsi. Jadi ini memperlengkapi kami sebagai seorang pelayan untuk mengajar gereja. Dan bagaimana pelajaran saya menyumbang kepada situasi sekarang, KUIS 19, kami mengambil kelas Humilitik, di mana kami belajar untuk berkotbah di depan kamera dan di depan orang-orang yang akan menilai kami. Jadi ini adalah satu proses yang bagi saya secara pribadi sangat mudah untuk merakam kotbah saya dan mengantar kepada gereja. Kerana tidak mengambil satu masa yang sangat panjang, kerana kami sudah diperlengkapi di dalam kelas. Kepada kawan-kawan ataupun Anda yang sudah berpikir untuk memilih di antara sekolah teologi yang di mana, saya memisyorkan supaya Anda memilih STS, kerana STS adalah tempat di mana Anda akan diperlengkapi, Anda akan mudah mengenal diri Anda sendiri dan juga dikelilingi dengan persekitaran yang sangat baik dan dengan orang-orang yang akan memberkati Anda dan juga akan berjalan dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.